Intro Selalu menjadi langganan banjir dan menyebabkan panjangnya kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Pagi Arengka hingga Lampu Merah Simpang Arifin Ahmad, dikeluhkan masyarakat. Sebab warga berharap pemerintah tidak menyepelekan persoalan banjir dan cepat hingga tanggap dalam mengatasinya. Selalu menjadi langganan banjir dan menyebabkan panjangnya kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Pagi Arengka hingga Lampu Merah Simpang Arifin Ahmad, dikeluhkan masyarakat. Yeni, warga pekan baru yang juga mengeluhkan hal ini mengatakan, kemacetan sering terjadi di kawasan ini selain kemacetan, dirinya juga menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati. Jika melewati jalur tersebut, karena ada beberapa lubang yang cukup membahayakan, terutama bagi para pengguna sepeda motor. Bagaimana menanggapannya tentang banjir di Soekarno-Hatta ini, Bu? Banjirnya ya, supaya pemerintah mengajukanlah jalannya supaya tidak banjir lagi. Dari AC ya, Bu? Iya, dari AC. Ini kapan banjirin, Bu? Tiga lama sekali ini. Dari tahun berapa, Bu? Kalau menurut Ibu ya, tiga tahun berpilang. Menganggulah, Bu? Ada banjir ini, Bu? Menganggulah. Warga berharap pemerintah tidak menyepelekan persoalan banjir dan cepat dan tanggap mengatasinya. Zori Adi melaporkan.